Ini pernah juga diklaim oleh saudara kita, dimana mereka berkata batu hitam itu dibawa oleh Ibrahim dan Ismail. Madahal Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah, Kaabah dan batu hitam belum ada. Haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Ismail Tuhan ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Dalam hari-hari ini saudaraku, saudara kita dari seberang banyak sekali diantara mereka yang hadir di bawah kolom komentar channel Injil Habaget. Ada yang menghina, mencacimaki, mengolok-ngolok, bahkan ada yang menertawakan. Dan sangat banyak juga diantara mereka yang coba-coba mengutip firman Tuhan, lalu mereka tafsirkan menurut pemikiran mereka. Dua orang yang tidak pernah absen Bapak Ibu. Selalu hadir. Kapan kita bikin video, dua orang ini selalu hadir. Ada Supri Vlog, ada juga Darman Syah Agam. Nah, di saat saya membaca komentar mereka, Ada satu komentar dalam hari ini yang membuat saya sangat tertarik untuk saya bahas. Komentarnya begini Bapak Ibu. Hajar aswat itu bukan patung. Berarti kamu tak tahu Islam bro. Kubus hitam itu namanya Ka'bah. Dulu Nabi Muhammad sholat di dalamnya. Hajar aswat itu batu bro. Batu hitam itu salah satu batu surga yang dititipkan Allah kepada Nabi Adam sewaktu Allah mengeluarkannya dari surga. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita membaca komentar Ustadz Darman Syah Agam, di saat Allah subhanahu wa ta'ala mengusir Adam dari surga atau mengeluarkan Adam dari surga, Allah masih sempat menitip batu hitam kepada Adam. Ini menurut pengakuan si Darman Syah Agam. Ini pengakuan dia. Dari mana dia tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala menitip batu yang bernama Hajar aswat, batu hitam kepada Adam. Adakah tertulis di dalam Al-Quran? Adakah Allah sendiri yang ngomong di dalam Al-Quran? Atau ini hanya diadakan, dicocok logikan oleh yang namanya Ustadz Darman Syah Agam. Sekarang kita melihat Bapak Ibu ya, asal batu hitam itu. Asal batu hitam Hajar aswat. Yang pertama, asal batu hitam masih misteri. Dari manakah batu hitam berasal? Hadis menulis bahwa Hajar aswat turun dari surga. Hadis Riwayat Termizi nomor 877. Namun Syekh Sarawi membantahnya bahwa batu hitam itu adalah batu meteorit. Sejarah membuktikan bahwa batu hitam berasal dari Yemen dan pertama kali muncul di Mekah pada zaman kakek Muhammad yakni sekitar tahun 895 sampai dengan 520 Masehi. Nah, yang kedua, Al-Quran tidak pernah membicarakan batu hitam. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang batu hitam. 6666 ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang Hajar aswat. Hajar aswat, batu hitam. Nah, sebagian alim ulama berkata ayat Al-Quran itu bukan 6666 ayat. Bukan. Tetapi sebagian ulama berkata ayat Al-Quran itu 6666 ayat. Seperti Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD pernah berkata di saat diawancarai, beliau berkata bahwa ayat Al-Quran 6666 ayat. 6, 6, 6, 6. Bukan 36 Bapak Ibu ya. Nanti kalau 36 salah pula kita artikan. Tidak, bukan 36. Tetapi 4, 6. 6, 6, 6, 6. Wow, kalau bahasa Ibrani, wow, 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 wow. 6, 6, 6, 6. Nah, Al-Quran tidak pernah membicarakan. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran membicarakan tentang Hajarul Aswat. Tentang batu hitam. Karena itulah, karena itulah Umar bin Khattab bingung dia. Nah, dari mana Bang Pedi tahu kalau Umar bin Khattab bingung? Begini ceritanya Bapak Ibu. Dia berkata, memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Ini dikatakan di dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis Suhih Bukhari 1597. Apa kata Umar di situ? Memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Jika bukan karena aku melihat Nabi SAW menciummu, aku tentu tidak akan menciummu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Umar bin Khattab ini mencium Hajarul Aswat itu bukan karena kemauannya, bukan karena kerelaannya, bukan karena keikhlasannya, bukan karena kesungguhan hatinya, ataupun bukan karena perintah. Melainkan Umar bin Khattab, kalau kita melihat di hadis Suhih Bukhari 1597, Umar bin Khattab mencium Hajarul Aswat, dikarenakan Umar bin Khattab pernah melihat Muhammad mencium Hajarul Aswat. Waktu saya di pesantren Bapak Ibu, Ustadz kami pernah menceritakan tentang Hajarul Aswat. Di saat Umar bin Khattab ingin mencium Hajarul Aswat, Umar bin Khattab sempat marah, sempat geram dia ketika dia ingin mencium Hajarul Aswat. Kenapa? Kata Ustadz kami, Hajarul Aswat ini benda mati. Kenapa saya harus menciummu? Ini kira-kira kata Umar bin Khattab. Ini saya ceritakan menurut apa yang saya pernah dengar dari Ustadz saya waktu saya di pesantren. Geram si Umar bin Khattab. Marah dia. Karena dia tahu ini batu hitam. Benda mati. Kenapa aku harus menciumnya? Apa faedahnya? Apa gunanya? Lalu dia berkata, seandainya kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciummu. Karena Nabi Muhammad pernah mencium Hajarul Aswat ini, maka aku melakukannya. Karena pernah melihat Nabi Muhammad mencium Hajarul Aswat. Berarti Bapak Ibu, kalau kita membaca hadis ini, Umar bin Khattab itu ikut-ikutan. Bukan karena satu perintah dari Tuhan. Tetapi karena dia mencium Hajarul Aswat, dilihat Nabi Muhammad pernah mencium Hajarul Aswat. Bahkan Ustadz saya berkata, Umar bin Khattab marah, geram, dia pukul Hajarul Aswat itu. Dia pukul batu hitam itu. Saking geramnya. Dia berkata, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Mencium Hajarul Aswat. Ini kata Umar bin Khattab. Tapi karena saya melihat Nabi Muhammad mencium Hajarul Aswat, maka saya pun mencium Hajarul Aswat. Coba simpulkan. Apakah, ya, apakah, Umar bin Khattab mencium Hajarul Aswat karena perintah Allah? Atau, Umar bin Khattab mencium Hajarul Aswat ikut-ikutan? Nah, coba Bapak Ibu simpulkan atau saudara-saudara Muslim nanti boleh komen yang sopan. Jangan menghina, jangan mencaci maki, jangan mengolok-ngolok. Coba saudara lihat bagaimana para mu'alaf menghina Alkitab. Apakah kami marah? Menghina Yesus, ya, saudara menghina Yesus, menghina iman Kristen. Kami tidak marah dan kami tidak bawa ke ranah hukum. Karena biasa bagi kami, kalian hina itu bagi kami biasa. Dan Alkitab sudah menunjukkan bagaimana Yesus Hamasyah 2022 tahun yang lalu dihina. Diolok-olok, dicaci maki. Nah, apakah Yesus Hamasyah tidak sanggup? Ya, tidak sanggup melawan atau tidak sanggup membalas atau dia tidak punya kuasa sedikitpun untuk melawan orang-orang yang pernah menghina, mengolok-ngolok, bahkan orang yang menggantung dia di kayu salib dan orang yang menyalibkan dia. Dia punya kuasa, tapi dia tidak melakukan tidak memanfaatkan kuasanya untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, begitulah kami. Kalian hingga tidak pernah kami balas. Tetapi, sedikit kami pertanyakan tentang iman kalian, kalian bawa kerana hukum. Nah, tidak boleh kita seperti itu berpikir dengan akal yang jernih, yang sehat, kita, ya, dewasalah. Jangan sedikit-sedikit bawa kerana hukum. Nah, ini videonya khusus kepada Darman Syah Agam. karena Darman Syah Agam berkata, Hajar Aswad ini ketika Allah mengusir Adam, Allah titipkan kepada Adam Hajar Aswad. Nah, ini tidak ada dalil. Tidak ada ayat Al-Quran yang berkata seperti si Darman Syah Agam katakan. Makanya dia itu Islam odong-odong. Kita berdoa, Bapak Ibu, supaya Ruh Kudus menjamah si Darman Syah Agam. Berikutnya, nanti kita akan membahas Bapak Ibu bagaimana Darman Syah Agam berkata, Ruh Kudus itu Ruh Jibril. Ruh Kudus Ruh Jibril katanya. Ini cocok logi, Bapak Ibu, cocok logi. Kita pun ketika mereka olah-olah, kita tidak bawa kerana hukum. Kita tidak debong. Kita tidak minta aparat kepolisian untuk menangkap orang yang menghina kekrisinan. Tidak. Karena Alkitab sudah duluan mencatat bagaimana Nabi-Nabi terdahulu dihina. Yesus Kristus juga dihina. Maka Alkitab mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang menghina kami. Kita lanjut Bapak Ibu mengenai Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Jadi kesimpulannya Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena dia melihat Nabi Muhammad. Kalau begitu kita simpulkan Umar bin Khattab ikut-ikutan mencium. Ikut-ikutan mencium. Yang ketiga saudaraku Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Ini pernah juga diklaim oleh saudara kita dimana mereka berkata batu hitam itu dibawa oleh Ibrahim dan Ismail. Padahal Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah Kaabah dan batu hitam belum ada. Nah saya ulangi Bapak Ibu. Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Tidak pernah membawa Hajarul Aswadun ke Mekah. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah Kaabah dan batu hitam atau Hajar Aswad belum ada. Batu hitam atau Hajar Aswad pertama kali muncul di Mekah sekitar tahun 495 atau sampai 520 Masihi. Jadi jarak waktu keduanya lebih dari 2500 tahun. Silahkan Bapak Ibu nanti simpulkan sendiri terutama sekali Darman Syah Agam. Silahkan simpulkan sendiri. Dia berkata Allah SWT ketika mengusir Adam Allah sempat ditipkan batu hitam kepada Adam. Dari mana si Darman Syah Agam ini tahu? Bahkan konon Bapak Ibu katanya batu hitam atau Hajar Aswad itu pernah dicuri. Benarkah? Video berikutnya nanti kita akan bahas. Siapa yang mencuri batu hitam? Siapa yang mencuri Hajarul Aswad? Sehingga sampai hari ini 24 jam Hajar Aswad itu dijaga. kenapa harus dijaga? Nah saudaraku para pencinta Sina Jelah Baget kiranya video ini bisa mencerahkan kita dan bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Memang ini bukan iman kita. Tidak ada gunanya kita bahas. Tetapi sangat berguna bagi saudara-saudara kita yang belum memahami tentang Hajar Aswad sehingga teman-teman kita teman saya khususnya tidak percaya atau tidak beriman begitu saja. kita ajak mereka berpikir dengan akal yang sehat berpikir dengan jernih dan berpikir dengan kritis dari mana Hajar Aswad muncul datang kalau memang datang dari surga adakah ayat Al-Quran menulis seperti itu? Terima kasih salam salam aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Adonai Yesu Hamas Ya Ruah Kudus memberkati kita semua Haleluya Amin Salam Murtad Din dan Salam Toleransi Terima kasih